Assalamu'alaikum, izin bertanya Habib, bagaimana kalau kita menemui orang yang tidak menyetujui sifat Allah, sifat wajib Allah yang 20 seperti dalam akidah Asyariya? Jadi begini, ini sifat-sifat ini kan untuk diamalkan yang tujuannya adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Ini bukan untuk kita dengan orang-orang itu berdebat, masing-masing kalau yakin dengan satu keyakinan yang saling menghormati Sama seperti madhai fiqhiyah, umpamanya seseorang seperti di Indonesia baca fatiha dengan keras, kemudian kunut Terus datanglah orang yang bermazhab yang lain, yang tidak setuju Ya sederhana, ada satu kaedah mengatakan Jadi jangan melakukan nahi mungkar dalam masalah isyihat Apakah itu dalam akidah atau dalam madhai fiqhiyah Jadi ingat pesan, ingat apa pedoman tadi Kalau sesuatu yang berkaitan dengan isyihat tidak perlu menyalah-nyalahkan orang Karena yang berkeyakinan, ya sudah itu keyakinan dia Seperti dalam madhai fiqhiyah Antum kenapa solat tarawehnya 23 Yang benar itu 11 Dan terus kalau anak 23 kenapa ente Ya ente tidak benar, ente tidak benar Nanti argumentasi dalil ya, kalau orang mengerti dia tahu tidak akan dia salah-salahkan Paling diajak duduk dia Allah, oke Kalau orang yang tidak mengerti Yaitu pokoknya yang sayang benar kamu salah Pernah saya dengar, tapi dulu lah ini Mungkin sekarang sudah tidak terjadi lagi Ada jamaah masjid ribut Pokoknya ini taraweh kita 11 Yang satu pokoknya 23 Semua-sema baik pokoknya Ya Tapi ada yang pintar di situ Dia katakan Kalau begitu Ramadan ini kita setelah solat isyihat kita pulang Loh itu bagaimana pulang? Itu melanggar sunnah rasul Ini salallahu alaihi wasalam Ya sunnah ini kan di zaman rasul tidak ada 11, tidak ada 23 Karena hari pertama ke-23 rasul kumpul salallahu alaihi wasalam Setelah itu kan tidak diteruskan lagi Mulai diteruskan, dikumpulkan Jadi di zaman sahabat ada Tapi tidak berjamaah sendiri-sendiri Di zaman Sayyidun Omar dikumpulkan semua Dikumpulkan semua dengan 23 rokaat Kemudian Yang satu tadi mengatakan Kita tidak taraweh dia Mereka terus menyerang dia Dia katakan Apa hukum salah taraweh? Sunnah Wajib betul? Enggak, sunnah Kekompakan di antara kita sebagai umat Islam Wajib atau sunnah Wajib Buat apa kita dahulukan sunnah Kemudian kita rusak yang wajib Masing-masing mau dengan terus Uhuhwah di antara kita Tergores Baru mereka sadar semua Ya sudah kita sholat Nanti yang 23 di depan Yang ini selesai 11 Ya silahkan kalian pulang Jadi cara nyelesaikan itu Tidak perlu digontok-gontokkan Tapi ada solusi Dilihat Uhuhwah di antara umat itu Wajib Dia harus dijaga Saling menyalahkan Itu malah Tidak menjadikan umat ini kompak Malah dia terus Diadu dombang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.